Intro Orasma di tasaluhutna damangdainang pungguan lansia nahinaholongan dibagasa Tota Yesus Kristus Dibagasa tikio nangmat persawaran naulima hita di PHD Lansia Adorang somasuk kita tuh PHD Taparadema rohadok pikirata martangyang mahita dibagasan rohat tabi Amin Tapuji matuhata maride mahita sian buku edeta nomor opak ratus tolupul lima ayat sada marulup olup todiki Lopo lopondiki ainang ditobus jesusi Amu sudeh bege mai saylas roha ku mandoki Sonang nitikii dung jupang jesus tuhaki Martangyang mahita Asini rohama dihamu dohot dame nasia debata amata Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan Pai Amin Damang dainang punguan lansia nahi naholongan di baga satota Yesus Kristus Firman Tuhan yang menyapa kita pada PHD lansia ini Tertulis di dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-21 Demikian firman Tuhan Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini Justru lebih menyebabkan kemajuan Injil Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah peroleh kepercayaan karena pemejaraanku Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih Sebab mereka tahu bahwa aku ada disini untuk membela Injil Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh dosamu dan pertolongan roh Yesus Kristus Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah Bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu Melainkan seperti sedia kalah Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku Baik oleh hidupku maupun oleh matiku Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Demikian firman Tuhan Mati suatu keuntungan Kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dalam perjalanan hidup ini Acap kali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat berat Baik dalam hal membuat keputusan Memilih pasangan hidup Memilih sekolah dan bagus Memilih pekerjaan yang sesuai Mengerjakan tugas pelayanan dan sebagainya Terlebih-lebih jika kita diperhadapkan dengan dua pilihan yang sama beratnya Dan sangat menentukan masa depan hidup kita Rasul Paulus diperhadapkan dengan dua pilihan yang dilematis Namun bukan pilihan seperti buah si malakama Melainkan dua pilihan yang mengandung berkat luar biasa Yaitu Bagiku Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Rasul Paulus menulis surat ini tidak sedang dalam keadaan yang baik Atau menyenangkan Melainkan saat ia berada di dalam penjara Namun hal itu tidak membuatnya sedih Hal itu tidak membuatnya kecewa dan putus pengharapan Melainkan justru rohnya makin menyala-nyala bagi Tuhan Ia pun berprinsip Jika Tuhan menghendakinya untuk hidup lebih lama lagi di dunia ini Berarti ada suatu kesempatan baginya untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan Ini adalah suatu kesempatan melayani Tuhan Dan memberikan Injil lebih lagi Jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku bekerja untuk memberikan buah Kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Jadi hidup yang dijalani Paulus Bukan lagi hidup untuk diri sendiri Dan holan mengahut tu diri nabe Molo nunga ditadda debata Molo nunga dipasahat ngoluna tu debata Namun untuk Kristus sepunnya Lahut tu debata do ngolunai saluhut Bagi Paulus Kristus adalah segala galanya Melebihi apapun yang ada di dunia ini Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi karena Kristus Malahan segala sesuatu yang ku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita Lebih mulia daripada semuanya Sebaliknya Andai pun penguasa Romawi harus menjatuhkan hukuman mati kepada Paulus Bukanlah malapetaka bagi Paulus Justru ini adalah berkat yang luar biasa baginya Karena Paulus tahu Sangat-sangat tahu benar bahwa setelah kematian ada kehidupan yang sesungguhnya Ini ia tahu kemana akan pergi dan dimana ia akan berada Jala oddo pungguan lansia nahinaholongan dibagasa Tata Yesus Kristus Jodotaidehon tudiahodung matiho Jala marhiteh haporsyaw namangulu Molo dung dileho debata ga jangni umur tuh hita Dan pola be adong biar nirohatta tuha matihani Jadi kematian bagi Paulus merupakan sebuah keuntungan yang besar Sebab ia akan segera bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat Di dalam kerajaan sorga dan memerintah bersama dengan dia Jala oddo sada panidangiyod di hita Molotung pesahat hita tuha matihani Dan gabesada hatahutu nebelgai hamatean Alai gabesada dalantuh hita Asapa jupang dohot debata Namanopah hita na puna hangoluan Di ngoluta sinuaengon Ala nii Sudah hita pungualan sia Nahinaholongan dibagasa Tata Yesus Kristus Pasahat mengoluta tu debata Ai ibanado na puna hita Amen martanyang mahita Mauliyate ma dipasahat rohanami tuho ali Tuhan Na tok tong madongani mangaramoti jala nama masu-masu sude Na to rasnami damang dayinang lansia Na adong ditongga tongani furiam Pasu-pasu manasidali Tuhan dihagaliu nasidaih Dihatu au nasidaih Say ramoti jala lehon mali Tuhan Asido holong ni roham Molo tungpi ali Tuhan Moru parnidaan nasida Moru Gogo nasida Lakka nasida Siparayon nasida ali Tuhan Posdo rohanami Say ditogu-toguho ali Tuhan Na tua-tuan amion Asa tok tong gabes pasu-pasu Manasida di ngoluna dihatu au na Alani ali Tuhan Tuhoma hu pasahat hami Ngoluni na tua-tuan ami Punggalan siaon Asa homali Tuhan Nama masu-masu nasida Asa gabes pasu-pasu Manasida di Tuhan Ditongga-tongani ngoluna dihatu au na Tuhoma li Tuhan hu pasahat hami Marhiti tiana u Tuhan Yesus Kristus Tuhan ami Martangnya kami Tuhom Amin Tapa ujung ma parpungwata Maridde mahita Sian buku edeta nomor 524 Ayat sada Tuhan bayma ngolukon Barbadiai madiho Kake manang tikiko Mamuji pasang ap-ho Mamuji pasang ap-ho Tapa ujung ma phdta di bagasan sadarion Rakmahita mangido ditangi yang Ale amanami Ale amanami Nadi banua gijang Say pinar badia ma goarmu Say romah harajaumu Say sahut malomo ni roham di banua tongaon Songon na di banua gijang Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari Say sama dosa nami songon panesan nami Didosa ni dongan namar dosa tuh hami Unang hami togi hon tu pangujunan Balua ma hami siyan pangago Ay hodona puna harajaun Dohot hagogo on Rodi hasa ngapon salilingni lilingna Amin Asini rohani tuata jesus kristus Dohot holong ni rohani debata ama Doho parsaworan ito di porbadia ma Namadongani hamu saluhutna Amin Horas ma di hitas saluhutna Damang dayinang na tua tua nami Pungon lansia Sehak mahamuna Say di pasu-pasu debata ma Gabi Natoras Na tarpasu-pasu Tuhan tamah nama masu-masu Hitas saluhutna Tetap jaga jarak Tetap pakai masker Dan tetap rajin cuci tangan Horas ma di hitas saluhutna Terima kasih telah is